Hai hai, welcome to my channel Awang Awang Explore, like, subscribe, and share this video. Let's go, mari kita lihat update pembangunan RS Modular Tanjung Dorek, Jakarta Barat. Lokasinya sih dekat dengan Taman Angrek atau Half Life. Nantinya, RS Modular ini terdapat 200 kamar ICU dan 118 kamar perawatan non-ICU. Selain itu juga, akan dilengkapi dengan negative pressure dan filter HEPA, sehingga udara yang dilepaskan keluar akan tetap aman untuk lingkungan sekitar. Dan fasilitas seperti ruang operasi, laboratorium, radiologi CT scan, dan X-ray, parmasi, departemen gizi, sentra sterilisasi, hemodialisis atau cuci darah, ruangan bersalin untuk ibu hamil positif COVID-19, laundry, dan tempat pemulasaran jenazah. RS Modular Tanjung Dorek dibangun di atas lahan seluas 4 hektare. Saat ini progresnya sudah mencapai 56%. Ingat, kalau misalnya mau kemana-mana, jangan lupa progresnya ya, kita masih dalam kondisi pandemi loh. Kalian mau kan? Pasti semuanya kembali normal. Oke, dulu kita bisa kemana-mana. Oke, jangan lupa untuk selalu petuhi protokol kesehatan untuk yang beraktivitas di luar rumah. Selamat menonton, dan semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share this video. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, share this video. 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 Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like, share this video. 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 Jangan lupa untuk subscribe, like, share this video.